Sehingga biasanya ini ada ruang antar-sel. Kemudian yang kedua, sel-selnya itu bersifat meristematik. Jadi jaringan parenkim ini termasuk ke dalam jaringan permanen, tetapi dia tetap memiliki sifat meristematik. Artinya jaringan parenkim ini bisa melakukan pembelahan. Berbeda dengan jaringan permanen lainnya yang umumnya sudah tidak bisa melakukan pembelahan. Kita lihat macam jaringan parenkim berdasarkan ada tidaknya klorofil. Berdasarkan ada tidaknya klorofil, maka parenkim itu kita bedakan ada parenkim yang berklorofil sama parenkim yang tidak berklorofil. Parenkim yang berklorofil itu diantaranya ada klorenkim, ada mesofil. Klorenkim itu adalah jaringan parenkim berklorofil yang letaknya di luar daun. Misalnya pada batang, pada tangkai bunga, pada kelopak bunga. Itu biasa kita sebut dengan istilah klorenkim. Sementara klorenkim yang ada di daun itu biasa kita sebut dengan istilah mesofil. Jadi ini jaringan parenkim berklorofil yang ada di daun. Fungsinya mesofil ini adalah tempat terjadinya fotosintesis. Nanti jaringan mesofil itu kan ada jaringan palisade sama jaringan sponse. Yang kedua, ada parenkim yang tidak berklorofil. Parenkim yang tidak berklorofil itu membentuk biasanya jaringan korteks, yaitu jaringan parenkim yang biasanya letaknya di luar endodermis, di bawah epidermis. Jadi kalau kita lihat gambar, ini kan memang paling luarnya epidermis. Di bawah epidermis itu adalah jaringan korteks. Kemudian yang kedua ada empulur. Empulur itu adalah jaringan parenkim yang biasanya letaknya di bagian dalam endodermis. Jadi kan tadi ada korteks, endodermis, ini stele. Bagian terdalam dari stele itu adalah jaringan empulur. Itu juga jaringan parenkim. Kemudian kita lihat macam parenkim berdasarkan fungsi. Ada parenkim yang berfungsi untuk asimilasi atau untuk pembentukan. Ini adalah parenkim asimilasi untuk pembentukan senyawa karbon atau yang biasa kita sebut dengan istilah fotosintesis. Ini misalnya parenkim yang ada pada mesofil daun tadi. Kemudian ada parenkim penimbun. Parenkim penimbun ini untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi biasanya berisikan jat-jat makanan. Misalnya pada ubi-ubian. Ubi jalar, ubi akar, sebagainya. Kemudian ada parenkim air. Itu parenkim yang biasa digunakan untuk menyimpan air. Ini biasanya terdapat pada tumbuhan-tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan serofit. Apa itu tumbuhan serofit? Tumbuhan yang biasanya tumbuh di tempat-tempat yang panas, yang kering. Misalnya di kaktus. Kemudian parenkim udara. Parenkim udara biasanya disebut dengan airenkim. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan udara. Misalnya ini kita temukan pada tumbuhan-tumbuhan air. Tumbuhan air itu seringkalkan dia bisa ngambang. Karena dia ada jaringan parenkim yang isinya udara menyebabkan tumbuhan ini bisa ngambang di air. Misalnya pada eceng, gondok. Kemudian satu lagi ada parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut ini untuk mengangkut zat-zat. Misalkan air, misalkan hasil fotosintesis. Ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang belum memiliki pemburu angkut. Misalnya pada tumbuhan lumut. Ini macam parenkim berdasarkan fungsi. Sebetulnya bisa ditambahkan juga parenkim. Itu kan tadi bisa melakukan pembelahan. Karena parenkim itu bisa membelah, maka parenkim ini juga bisa digunakan untuk regenerasi sel. Masih bisa melakukan regenerasi sel. Ini tentang jaringan parenkim. Berikutnya kita masuk ke jaringan penguat atau jaringan penyokong. Jaringan penguat atau jaringan penyokong itu terdiri dari ada dua macam jaringan. Yang pertama adalah jaringan kolenkim. Yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jadi hati-hati ya, jangan ketukar dengan tadi yang parenkim berklorofil. Kalau parenkim berklorofil itu kan klorenkim. Ada R-nya. Kalau jaringan penguat atau penyokong ini adalah jaringan kolenkim. Kita langsung lihat ciri dari jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim itu penebalannya biasanya hanya di bagian sudut sel saja. Kemudian dinding selnya belum terlalu tebal dan ini biasanya penyusunnya dari selulosa. Sel-selnya masih hidup, berarti dia masih memiliki protoplasma dan bersifat lentur atau elastis. Nah ini biasanya kolenkim ini kita temukan pada tumbuhan yang masih muda. Jadi kalau misalkan kita membengkokkan batang yang masih tumbuhan muda, itu biasanya masih lentur. Tidak terlalu sulit. Itu kolenkim. Ini penggambarnya yang sebelah kiri. Ini adalah kolenkim. Kita lihat dinding selnya masih belum terlalu tebal. Ini jaringan kolenkim. Yang kedua ada jaringan sklerenkim. Kalau jaringan sklerenkim, penebalan dinding selnya merata. Jadi sudah di semua bagian merata, makanya dia lebih tebal. Dinding selnya penyusunnya dari lignin. Kemudian sel-selnya ini sudah mati, sehingga dia tidak lagi memiliki protoplasma. Sifatnya kaku atau keras. Nah ini bisa kita temukan pada tumbuhan yang sudah dewasa. Makanya kalau tumbuhan yang sudah dewasa, batangnya sudah lebih kuat. Susah untuk dibengkokkan. Dipasakan biasanya patah. Nah jaringan sklerenkim ini ada dua macam. Ada yang disebut dengan serabut atau serat. Ada juga yang disebut dengan sklerate atau sel batu. Nah serabut atau serat ini biasanya memiliki ciri sel-selnya panjang. Ini biasanya bisa kita gunakan sebagai bahan tekstil, bahan tambang, atau bahan untuk pembuatan karung. Mungkin kalian kalau pernah melihat balap karung, nah karung itu kan menggunakan karung goni. Nah jadi karung goni itu terbuatnya dari serat-serat tumbuhan. Nah seratnya itu, yang dimaksud dengan seratnya itu adalah bagian sklerenkimnya. Ini contohnya pada waru, ada daun pisang. Ini serabut atau misalnya pada daun nanas. Nah itu ya. Sklerate atau sel batu. Ini sel-selnya renek dan sifatnya keras. Biasanya sel ini banyak kita temukan sebagai penyusun kulit biji. Nah makanya kan kulit biji biasanya keras-keras ya, karena dia harus melindungi biji yang ada di dalamnya. Contohnya misalnya pada tempurung kelapa. Nah ini tentang jaringan sklerenkim. Jadi ini bedanya kolenkim dengan sklerenkim. Berikutnya ada jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Nah jaringan pengangkut atau pembuluh itu kita bedakan ada silam sama lem. Kalau silam, ini sel-selnya mati. Fungsinya untuk mengangkut air dan unsur hara. Nah silam tersusun dari yang pertama ada... Oh ini ada yang ke... Ada yang ke ini sebentar ya. Ini tuh. Kita tutup. Kita harus... Oke. Ya. Silam terdiri ada unsur trachea. Trachea, serat silam, sama parenkim silam. Nah jadi ini kurang lebih struktur dari silam. Nah kemudian kalau fluem, sel-selnya hidup. Ini fungsi untuk mengangkut sel fotosintesis. Hasil fotosintesis. Nah tersusun dari ada sel tapis, ada sel pengiring, ada serat fluem, sama parenkim fluem. Nah jaringan pengangkut ini biasanya dia membentuk suatu ikatan pembuluh. Nah ada beberapa macam ikatan pembuluh. Kita lihat ada jaringan kolateral. Tipe pembuluh angkut kolateral. Tipe pembuluh angkut kolateral itu kalau silam sama fluemnya terletak dalam satu jari-jari. Jadi biasanya silamnya ada di bagian dalam, fluemnya ada di bagian luar. Ini kita lihat gambar yang tengah. Jadi kalau kolateral terbuka, antara silam dengan fluemnya ada kambium. Nah ini yang gambar yang atas, yang ibu tunjuk. Jadi kalau kita lihat kolateral terbuka itu ada fluem di bagian luar, silam di bagian dalam, di tengahnya ada kambium. Nah ini biasanya yang bisa kita temukan pada batang tumbuhan dikotil. Nah kalau kolateral tertutup di bawah, ini sama fluemnya ada di bagian luar, silamnya ada di bagian dalam, tapi di antara keduanya tidak ada kambium. Ini bisa kita temukan pada batang monokotil. Kemudian ada konsentris. Nah kalau konsentris, ini pembuluh angkut dikelilingi oleh pembuluh angkut yang lain. Nah konsentris kita bedakan yang paling kiri ya. Ada amfikribal. Amfikribal itu kalau silamnya dikelilingi oleh fluem. Nah ini ya, silamnya yang warna merah dikelilingi oleh jaringan fluem. Nah kemudian amfifasal kebalikannya. Fluemnya yang di dalam dikelilingi oleh silam. Nah itu konsentris. Biasanya konsentris kita temukan pada batang tumbuhan petaku. Nah terus kemudian tipe radial. Nah radial itu kalau letak silam dan fluemnya selang-seling. Seperti ini ya. Di sini yang diarsir itu silam, yang polos itu fluem. Jadi ini silam, fluem, silam, fluem, silam, fluem. Jadi selang-seling letaknya. Nah ini biasanya kita temukan pada akar. Akar tumbuhan ya. Mau dikotil, monokotil, gimnos. Nah itu biasanya akarnya tipenya adalah tipe radial. Nah bikolateral silam diapit oleh fluem. Nah ini ya. Jadi silam diapit oleh ada fluem luar, ada fluem dalam. Nah ini beberapa tipe ikatan pembuluh yang terdapat pada tumbuhan. Ada yang mau ditanyain dulu barangkali sampai sini? Si Bu mau nanya. Boleh, Mangga. Siapa nih? Angel, Bu. Oh Angel, kenapa Angel? Tadi yang kolateral terbuka contohnya apa, Bu? Oh, yang kolateral terbuka itu pada batang. Batang dikotil. Oh ya, makasih, Bu. Ayo, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah sekarang kita akan bahas mengenai organnya. Tadi kita bahas tentang jaringan. Nah sekarang jaringan itu biasanya beberapa jenis jaringan itu akan membentuk suatu organ. Nah pada tumbuhan organ itu kan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Nah kita lihat macam-macam organ itu jaringan apa saja yang menyusun organ itu. Yang pertama kita lihat akarnya. Struktur akar kalau kita lihat ini kita ada akar dikotil sama akar monokotil. Secara macam jaringan, ini kalau kita lihat sepintas strukturnya sama. Susunan selnya juga sama. Batas selnya masih jelas. Yang membedakan hanya satu. Di kotil ada kambiumnya, monokotil tidak ada kambium. Ya, kita lihat sekarang. Di sini jaringan paling luarnya itu disusun oleh yang namanya epidermis. Nah biasanya kalau di akar epidermis mengalami modifikasi ya. Jadi beberapa sel epidermis mengalami modifikasi membentuk yang namanya ini seperti juluran-juluran ini. Ini namanya rambut akar atau ada juga menyebutnya bulu akar. Nah di bawah jaringan epidermis itu ada jaringan korteks. Nah ini tadi ya, parenkim yang tidak berklorofil. Baru kemudian di bawah endodermis itu ada, eh di bawah korteks ada endodermis. Nah ini ya. Nah ingat, endodermis pada akar itu biasanya mengalami penebalan kan? Yang disebut dengan istilah titik kaspari atau pita kaspari. Ya, minggu kemarin sudah kita bahas ya. Nah di bawah endodermis itu ada jaringan yang namanya perisikol. Perisikol ini biasanya disebut juga dengan perikambium. Ini fungsinya nanti untuk membentuk cabang akar. Ya, perisikol ini termasuk meristem lateral. Kemudian inti. Oh ini inti maksudnya, inti ininya ya. Nah terus kemudian, ini ada fluem, ada silam. Di bawah perisikol baru ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau stel. Ini terdiri dari fluem sama silam. Jadi fluem sama silamnya ini selang-seling ya. Jadi kalau yang sebelah kiri di kotil ini ada fluem, ini silam. Jadi fluem lagi, silam lagi. Jadi, nah ini silamnya itu dibatasi oleh cambium. Nah ini ada cambiumnya. Di sini nggak disebutin ya cambiumnya. Nah yang membentuk jaringan ini, ini yang membatasi ini. Ataupun ini, bagian ini ya. Nah ini, ini kasih garis merah atau ini. Nah ini adalah cambium. Sementara kalau pada monocotil kan tidak ada. Tidak ada cambiumnya. Nah bagian paling dalam ini, ini bukan instalasi sebutnya inti. Sebetulnya ini adalah empulur. Jadi yang bagian dalam itu biasanya disebut dengan empulur. Bagian ini berdasarkan inti. Nah ini lah. Bagian paling dalam. Ini biasanya disebut dengan istilah empulur. Nah ini struktur untuk akar. Berikutnya adalah struktur batang. Nah kalau untuk batang sekarang sudah beda. Jelas perbedaan antara dikotil sama monocotil. Kita lihat dulu yang dikotil. Jadi kalau pada batang dikotil, ini susunannya masih bisa dikatakan teratur. Di bagian luarnya, ini ada epidermis. Nah ini epidermis. Terus baru kemudian ada kortexnya. Terus kemudian di bagian paling dalam ini empulur. Jadi empulur dengan kortex itu bisa disusun dari jaringan parenkim. Nah kemudian, jadi ada epidermis, kortex. Nah baru kemudian ini membuluh angkutnya. Di mana pembuluh angkutnya itu yang luarnya ini fluem. Ini fluem luar. Di dalamnya ini silem. Jadi yang ini fluem. Ini silem. Nah antara fluem dan silem ini ada kambium. Jadi yang paling dalam ini adalah empulur. Jadi kalau pada dikotil, ini susunannya masih batas. Antara selnya itu masih kelihatannya. Jadi ada epidermis, ada kortex. Sebelum itu kemudian ada pembuluh angkut. Nah kemudian dikatakan di sini letak pembuluh angkutnya ini masih teratur. Mengelilingi kayak gini. Nah ini untuk batang dikotil. Nah yang kedua kita lihat batang monokotil. Nah batang monokotil kita lihat di sini yang paling luar ini ada epidermis. Nah setelah itu jaringan kortexnya, batasnya nggak jelas. Yang mana jaringan kortex dengan empulurnya itu gitu ya. Nah di sini tidak terlihat batasannya yang jelas. Kortexnya yang mana, empulurnya yang mana itu nggak jelas. Makanya di sini hanya dikatakan jaringan dasar aja. Nah di antara jaringan dasar itu ada jaringan pengangkut. Ikatan pembuluh ini. Nah pembuluh angkutnya sama. Ada fluem, ada silem. Fluemnya di bagian luar, silemnya di bagian dalam. Nah kalau kita lihat ini pembuluh angkutnya menyebar. Tidak teratur seperti ini kan teratur ya. Sekeliling aja. Kalau ini kan menyebar. Nah ini pembuluh angkutnya dikatakan tersebar. Jadi kalau yang tadi. Ibu lupa. Nah kalau yang akar ini, ini tadi kalau akar ini, tadi dia memiliki pembuluh angkutnya tipenya tipe radial ya. Sama di kotil monokotil, ini tipe pembuluh angkutnya adalah radial. Nah sekarang kalau untuk batang, yang ini tipenya disebutnya kolateral terbuka. Nah yang ini kita sebut tipe kolateral terbuka. Ya karena antara silem dengan fluemnya ada kambium. Kalau yang ini disebutnya kolateral tertutup. Nah ini untuk struktur batang. Berikutnya struktur daun. Daun secara umum terdiri dari lapisan paling luar itu adalah epidermis. Nah epidermis pada daun itu ada dua. Ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Nah biasanya di bagian luar dari epidermis itu ada lapisan lilin yang disebut dengan kutikula. Nah biasanya kutikula ini istilahnya apa ya, untuk pelindung dari pelindung daun gitu ya. Biasanya untuk mengurangi penguapan gitu dan sebagainya. Biasanya kutikula itu banyak terdapat pada tumbuhan-tumbuhan yang memang di daerah panas biasanya ya. Untuk tujuannya untuk mengurangi penguapan. Nah ini ada epidermis bagian atas. Nah ini satu baris, di bawahnya itu ada jaringan palisade atau yang kita sebut tadi mesofil ya. Jadi mesofil itu, Jadi jaringan yang namanya mesofil, mesofil, itu terdiri dari ada palisade sama spon gitu ya. Atau bunga karang. Jadi ini parenkim palisade sama parenkim spon. Jadi palisade di bawah palisade ini spon. Nah spon itu biasanya berongga-rongga. Kalau palisade kan agak seperti pager ya, panjang-panjang. Kalau spon ini biasanya disebut bunga karang ya. Jadi seperti karang bolong-bolong gitu ya. Nah baru kemudian ada pembuluh angkut. Nah pembuluh angkut biasanya ini dilindungi oleh satu baris sel yang disebut dengan seludang pembuluh. Nah letak pembuluh angkut pada daun itu khas. Bagian silem ini selalu ada di atas. Ini selalu ada di bagian atas. Ini baru di pulungnya di bagian bawah. Nah jadi letak silem ini, ini seringkali menjadikan patokan bagian permukaan atas daunnya itu yang mana. Nah berarti kita lihat aja kalau di bawah deket kepalisadenya itu ada silem. Oh berarti itu adalah letak permukaan atas daun. Nah kemudian ini ada tadi di antara pembuluh angkut tadi ini ada jaringan spon ya. Panjang spon. Nah terus kemudian epidermis bawah. Nah epidermis bawah kemudian paling luar ini bisa ada kutipula lagi. Nah biasanya di antara jaringan epidermis bawah itu ada yang namanya stomata. Nah stomata itu dibentuk oleh dua sel yang disebut dengan sel penjaga. Nah ini struktur untuk daun. Berikutnya. Nah kita lihat struktur dari bunga. Bunga, kita mulai dari alat kelaminnya dulu. Yang pertama ini ada alat kelamin jantan. Stamen itu alat kelamin ini untuk jantan. Stamen terdiri dari antera sama filamen. Antera itu apa? Keterangan di sebelah kanan ya. Antera itu adalah bagian kepala sari. Di sini tempat pembentukan serbuk sari. Nah kemudian ada filamen. Dan filamen itu adalah pangkai sari-nya. Nah ini filamen ini, ini pangkai sari-nya. Jadi antera dan filamen itu membentuk yang namanya stamen. Stamen itu benang sari. Nah kemudian pistilum atau karpel. Ini terdiri dari yang pertama stigma. Stigma itu kepala putik. Kemudian ada stil, stile atau stilus. Nah ini adalah pangkai putiknya. Kemudian bagian yang membulat ini adalah ovarium. Yang nanti akan menjadi buah. Di dalam ovarium itu ada ophulum. Ophulum itu disebutnya bakal biji. Di dalam bakal biji inilah nanti terdapat yang namanya ophum. Nah jadi stigma stilus ovarium dan ophulum itu merupakan bagian dari karpel. Atau ada juga menyebut dengan istilah pistil. Kartel atau pistil. Nah ini pistil. Nama lainnya juga ya. Nah terus kemudian ini bagian yang berwarna-warni. Biasanya pada bunga. Sebagai yang untuk menarik perhatian serangga. Itu kita sebut dengan mahkota atau petal. Jadi gini mahkota itu. Kalau keseluruhan mahkota. Itu kita sebut dengan istilah corona. Jadi mahkota keseluruhan. Nah. Ada istilah corona. Kalau misalnya kalian menemukan istilah corona. Corona itu sebetulnya mahkota juga. Mahkota secara keseluruhan. Jadi kalau corona. Corona. Ini mahkota keseluruhan. Nah sementara kalau petal. Petal itu helayan mahkota. Jadi satu helai mahkota itu kita sebut dengan petal. Nah sepal. Sepal ini adalah kelopak bunga. reseptakel itu dasar bunga. Nah ini bagian-bagian dari bunga. Nah ini keterangannya ada tadi di sebelah kiri. Selesai tentang struktur bunga organ. Nah ini ada tambahan sedikit mengenai bagaimana sih proses pengangkutan zat kalau pada tumbuhan. Tadi walaupun tumbuhan itu sudah memiliki pembuluh angkut ya. Silem dan puem. Nah tetapi pengangkutan zat itu ternyata tidak hanya melalui pembuluh angkut. Jadi pengangkutan zat pada tumbuhan itu bisa terjadi secara intravaskuler, bisa terjadi secara ekstravaskuler. Jadi kalau intravaskuler itu, ini adalah pengangkutan air dan zat hara yang melalui pembuluh angkut yaitu silem dan puem. Di mana proses pengangkutan dalam pembuluh ini terjadi secara vertikal. Berarti pengangkutan air ke daun melalui pembuluh silem, sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dilakukan oleh pembuluh puem. Jadi kalau intravaskuler lebih cenderung vertikal pengangkutannya. Jadi kan kalau misalkan pada batang, sepanjang batang ada silem kanan. Dia mengangkut air misalnya dari tanah ke daun, ke arah atas. Itu ini biasanya pengangkutan secara vertikal. Nah ekstravaskuler ini adalah pengangkutan air dan zat hara tanpa melalui pembuluh angkut. Jadi tanpa melalui silem dan puem. Nah kalau ekstravaskuler ini banyak yang bisa dikatakan ini pengangkutan ke arah horizontal. Nah ekstravaskuler itu dibedakan menjadi dua. Ada simplas yang disebut simplas, ada yang disebut dengan apoplas. Nah simplas itu kalau sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan hidup itu melalui sitosol atau sitoplasma yang saling bersambungan dan dihubungkan oleh yang namanya plasmodesma atau plasmodesmata. Nah itu simplas. Nanti gambarnya diberikutnya. Kemudian yang kedua adalah apoplas. Kalau apoplas itu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan mati melalui dinding sel atau ruang antar sel. Jadi kalau ini tidak nemu sel tapi dia melalui sela-sel sel gitu ya. Nah namun ini tidak akan terjadi pada saat dia melalui endodermis. Kenapa? Karena di endodermis itu ada pita kaspari ya. Pita kaspari itu tidak bisa ditembus oleh air. Nah jadi penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih, ini kan bulu akar ya. Jadi kalau pengangkutan secara simplas, ini simplas yang biru ya. Jadi si air itu masuk melalui tengah-tengah sel. Kita tahu bahwa antar sel dengan sel yang satu dihubungkan oleh yang namanya plasmodesma. Nah ini jadi dia melalui plasmodesma. Jadi dibantu oleh plasmodesma kesini dari sel nembus kesini ya. Jadi melalui tengah-tengah sel kesini. Langsung kemudian masuk baru nanti dilanjutkan disini ke pembuluh silem. Yang kedua yang apoplas. Kalau apoplas kita lihat dia tidak masuk ke tengah-tengah. Tapi dia diselah-selah di pinggirnya. Pinggir warna merah ini ya. Di antara sel ini tuh. Ini yang kita sebut dia melalui ruang antar sel. Nah jadi diselah-selah sel ini. Nah ini yang kita sebut dengan apoplas. Itu bedanya antara simplas sama apoplas. Terakhir untuk bagian terakhir dari jaringan tumbuhan. Nah kenapa sih air dari tanah itu bisa naik sampai ke daun, misalnya ke ujung pohon. Yang mungkin tingginya bisa, pohon itu ya. Kalau yang pohon biasa ya mungkin 2 meter, 2 meter. Tapi kan di hutan-hutan itu pohon-pohonnya tinggi-tinggi. Bisa ada yang bahkan mencapai 100 meter. Nah kenapa air itu bisa? Kenapa air itu bisa dari dalam tanah bisa sampai ke daun yang segitu tingginya? Apa sih yang membantu, faktor apa yang membantu air itu bisa naik? Nah yang pertama adalah adanya daya hisap daun. Jadi daya hisap daun itu merupakan gaya tarikan yang timbul terhadap air yang terdapat di bawah sel daun. Dan akan selalu ditarik terus-menerus seiring penguapan yang terjadi dan mengisi kolom air pada silam. Jadi gini, daun itu kan melakukan proses yang namanya transpirasi atau penguapan. Nah penguapan itu berarti kan yang dikeluarkan adalah uap air. Jadi setiap ada uap air yang keluar, maka dia akan menarik air dari bawahnya. Jadi dia akan mengisi kekosongan atau kolom air yang ada pada silam. Jadi setiap ada air yang keluar, maka dia akan ketarik terus. Itu yang kita sebut dengan daya hisap daun. Yang kedua adalah kapilaritas batang. Dalam pembulu silam itu terdapat pipa kapilar yang menyebabkan air naik dan membantu pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan. Nah ini hubungannya ke daya adhesi-kohesi gitu ya. Mungkin kalau di fisika kalian lebih paham ya. Nah kemudian ada daya tekanan akar. Tekanan akar merupakan kemampuan sel-sel akar untuk mendorong air dalam silam akar menuju ke jaringan di atasnya. Kemampuan sel akar ini disebabkan oleh akar itu menyerap air terus-menerus sehingga tekanan turgurnya naik. Jadi akar itu bisa dikatakan 24 jam menyerap air. Jadi enggak cuma pada saat siang aja gitu. Misalnya akar itu pada saat digunakan untuk kotor sintesis. Kalau malam enggak, enggak. Dia bisa dikatakan 24 jam dia akan terus menarik air. Nah makanya si air itu nanti akan ketarik. Ditarik dihisap terus masuk. Nah dia akan nanti terus. Kalau misalnya kondisi pada saat malam misalkan ya. Pada saat malam kondisinya kelembaban tinggi, air dari dalam itu banyak gitu ya. Itu misalnya nanti akan dikeluarkan melalui apa yang disebut dengan butasi prosesnya. Tapi kalau misalnya dia tidak berlebihan, airnya masih ada tetap di dalam itu. Tapi pada beberapa jenis tumbuhan, itu kalau misalnya airnya berlebihan, maka dia akan dikeluarkan melalui ujung-ujung daun yang disebut dengan istilah butasi. Dikeluarkannya melalui suatu lubang yang disebut dengan emisarium atau hidatoda. Itu yang kita sebut dengan proses butasi. Itu karena ada tekanan akar dari bawah. Nah terus kemudian faktor yang keempat adalah pengaruh sel-sel yang hidup. Sel hidup yang menyusun tumbuhan itu pasti memerlukan air. Sehingga di dalam sel akan selalu kekurangan air. Dan dia akan menyerap air dari sekitarnya. Sel-sel inilah yang membantu pengangkutan air dan mineral di dalam tumbuhan. Makanya di bilang tadi, penyerapan air dari tanah itu tidak cuma siang saja. Tapi 24-nya dia akan terus. Karena semua sel itu pasti akan membutuhkan air. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air dari akar ke daun. Berarti selesai materi tentang jaringan daun. Silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke soal. Tidak ada, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa ya. Yuk kita akan membahas soalnya. Itu di mana? Ini cara untuk menghilang. Ini stop sharenya. Bentar. Bentar ya. Tidak ada, bisa dipahami ya. Ini kenapa enggak bisa stop share. Bentar. Ini gimana? Ini ada. Aduh, bentar. Ini enggak ada untuk stop share. Ini kok ilang ini ya? ya Kita lanjutkan ya. Maaf, ada sedikit. Kita lanjutkan sekarang ke pembahasan soalnya. Kalian bisa buka. Kalau tidak salah ini sudah pernah kita bahas sampai nomor berapa. Ada yang ingat ya? Kalau tidak salah, atau belum sama sekali? Ada yang ingatkah? Coba kalian bisa buka halaman 73. Kita sudah pernah bahas atau belum sama sekali? Ada yang ingat? Bisa ya. Terakhir nomor 4, Lu. Terakhir nomor 4. Oke. Jaringan epidemis yang rusak. Oh, sudah itu ya. Berarti sekarang kita masuk ke nomor 5 kalau gitu. Sudah ada soalnya di layar share screennya? Sudah? Kita mulai ya. Nomor 5. Jaringan epidemis dapat berdiferensiasi membentuk bagian berikut. Kecuali mana yang bukan modifikasi dari epidemis. Ibu ingatkan lagi, filamen. Filamen ini adalah epidemis pada akar. Gantung anggrek. Dimana, kayaknya di sini nggak cukup. Ibu kasih keterangan di bawah aja lah ya. Nah, ini agak panjang suami keterangannya. Geser dulu ke sini. Jadi, kalau yang namanya filamen, filamen ini adalah epidemis yang terdapat pada akar. Gantung tumbuhan anggrek. Berfungsi untuk penyimpan air. Yang B, trikoma. Trikoma ini biasanya berupa tonjolan. Atau ada berupa rambut halus. Nah, ini biasanya berfungsi bisa untuk mengurangi penguapan. Mengurangi penguapan. Bisa juga untuk perlindungan. Yang C, Lentis sel. Nah, ini adalah biasanya lubang pada batang. Lubang pada batang yang terbentuk 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 akibat jaringan gabus yang tidak sempurna ya. Akibat pembentukan jaringan gabus yang tidak sempurna. Pembentukan jaringan gabus yang tidak sempurna. Jadi, jaringan gabus itu kan harusnya dia mengelilingi gitu ya. Maksudnya rapat. Nah, tapi seringkali ada pembentukan yang tidak sempurna sehingga membentuk suatu lubang. Nah, itu yang kita sebut dengan islah rentis sel. Nah, spina. Spina itu duri. Biasanya ini untuk perlindungan. Yang E, buliform. Buliform ini biasanya disebut juga dengan sel kipas. Nah, sel kipas ini biasanya terdapat pada epidermis daun. Daun tumbuhan gram ini. Rumput-rumputan. Nah, ini biasanya menyebabkan daun menggulung. Untuk apa menggulung? Untuk mengurangi penguapan. Nah, kemudian bisa juga ini untuk penyimpan air. Nah, ini fungsi dari modifikasi epidemis. Nah, apakah yang manakah yang bukan modifikasi epidemis? Yang bukan adalah rentis selnya. Nomor enam. Titik kaspari merupakan jaringan yang mengalami penebalan dari subarin. Subarin itu gabus. Dan lignin berfungsi menyeleksi air dan garam mineral. Ada pun pita kaspari ditemukan di jaringan apa. Sebentar ini kenapa Oh, ini BE-nya ada di sini. Pita kaspari itu adanya di jaringan endodermis. Endodermis mengalami penebalan. Itu namanya pita kaspari atau titik kaspari. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor tujuh, jaringan tumbuhan yang terdiri dari sel-sel dewasa yang dapat berubah menjadi meristem. Dia sel dewasa tapi dia bisa berubah menjadi meristem. Ini jaringan apa nih? Jaringan dewasa yang masih bersifat meristematik. Berarti ini adalah jaringan parenking. Kita lanjutkan. Nomor delapan. Sel-sel penyusun jaringan berikut yang berubah bentuk dan menghasilkan latek. Yang bisa berubah bentuk dan bisa menyimpan getah. Parenking penyimpan berarti kan. Ini berarti jawabannya adalah sel yang bisa menyimpan. Berarti parenking. Berikutnya, jaringan penyimpan udara air 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 terdapat pada jaringan penyimpan udara air 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 Nah ini adanya di mana? Adanya di jaringan kortex. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 10. Batang kecambah suatu tumbuhan diperkuat oleh. Kalau yang namanya tumbuhan diperkuat. Kalau diperkuat maka yang dimaksud ini adalah jaringan penguat. Yaitu jaringan penyokong. Ini ada istilah jaringan diperkuat. Berarti ini kita cari adalah jaringan penguat atau penyokong. Cuman jaringan penguat atau penyokongnya yang mana? Kolenkim atau sklerenkim. Kita lihat kata kunci berikutnya. Kecambah. Kalau kecambah kan berarti tumbuhan muda. Berarti yang dimaksud adalah kolenkim. Yang mana kolenkim? Yang ada yang 4 saja. Berarti ini jawabannya delta. 11. Jaringan kolenkim dan sklerenkim dapat dibedakan berdasarkan. Kita lihat perbedaannya. Ini kolenkim. Ini sklerenkim. Yang pertama dilihat dari penyusun dinding selnya. Kalau kolenkim ini dari selulosa. Kalau sklerenkim ini dari lignin. Protoplasma. Kolenkim ini masih ada. Kalau sklerenkim protoplasmanya sudah tidak ada. Penebalan dinding sel ini di bagian sudut. Kalau ini sudah merata. Merata di semua. Bagian. Yang keempat elastisitas. Ini masih elastis. Yang ini sifatnya kaku. Atau keras. Jadi jawabannya semuanya betul. Satu betul, dua betul, tiga betul, empat betul. Jadi ini jawabannya. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Sudah. Kalau sudah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masuk ke nomor dua belas. Serat pada batang pisang itu kuat. Sehingga dapat disulam menjadi kain atau suli. Serat batang pisang sebetulnya itu termasuk ke dalam jaringan apa? Masih ingat serat itu bagian dari jaringan skle-renkim. Kita bahwa skle-renkim itu kan ada serat. Terbagi atas serat. Sama satunya lagi adalah sel batu atau skle-renkim. Jadi serat itu berarti skle-renkim. Pada percobaan perendaman pangkal batang yang telah dipotong dalam larutan eosin dapat dipastikan jaringan yang lebih dulu berwarna merah adalah jadi misalkan kita ada batang kita potong terus kita cerupkan ke dalam larutan eosin. Eosin itu warnanya merah. Kira-kira jaringan mana yang lebih dulu berwarna merah. Berarti jaringan yang pasti fungsinya untuk mengangkut air. maka yang dimaksud itu adalah jaringan skle-renkim. 14. Pengangkutan pada tumbuhan tidak selalu menggunakan jaringan kuem dan skle-renkim. Pengangkutan yang melibatkan ruang antar-sel. Ini kata kuncinya. Ruang antar-sel. Berarti apa? Simplas atau apoplas? Jawabannya adalah apoplas. Terakhir untuk kajulat yang bagian A. Nanti ada bagian B. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkutan air dari bawah ke atas pada tumbuhan. Kecuali tadi daya tekan akar betul ya. Daya tekan akar betul kapitalitas, betul alihensi-kohensi, betul daya isap daun, betul yang bukan yang D. Kenapa yang D bukan? Tekanan osmotik akar lebih tinggi dari daun. Ingat, air itu bergerak dari yang gimana? Ibu buat perbandingan. Mungkin masih ingat. Jadi, masuknya air ke dalam sel itu, itu berlangsung secara osmosis. Nah, osmosis terjadi dari air yang tekanannya gimana? Silah. Pasokan begini ya. Masih mana? Lepas. Lepas. Nah, ini ada membran. Kemudian di sini ada air. Ini ada air dengan... Jadi, kalau misalnya di sini konsentrasinya berapa persen? Kalau misalnya di sini, misalkan ini ada konsentrasi larutan, misalkan ini 10 persen. Yang ini misalkan lupa 30 persen. Berarti yang pekat yang mana? Berarti yang ini bisa kita katakan ini lebih encer. Ini lebih pekat. Nah, tekanan osmotiknya yang lebih tinggi mana? Ingat, tekanan osmotik itu dilihat dari kepekatan. Semakin pekat, maka tekanan osmotik semakin tinggi. Berarti tekanan osmotik di sini rendah. Dibandingkan yang ini. Tekanan osmotiknya ini tinggi. Kemudian kita ingat bahwa peristiwa osmosis itu air bergerak dari yang hipotonis ke hipertonis. Berarti air di sini, kalau misalkan kita anggap ini yang A. Ini misalkan ini A, ini B. Maka air akan bergerak dari mana ke mana? Pasti air itu akan bergerak dari A ke B. Dari yang hipotonis ke hipertonis. Air itu akan bergeraknya dari A ke B. Jadi artinya air bergerak dari yang tekanan osmotiknya rendah ke tempat yang tekanan osmotiknya tinggi. Sekarang kita lihat. Kalau akar tekanan osmotiknya lebih tinggi, maka bisa nggak air dari akar ke daun ke Bali? Maka kalau akarnya yang lebih tinggi dari daun, maka air itu bergeraknya dari daun ke akar. Bukan dari akar ke daun. Jadi yang nomor 15 itu salahnya yang B. Jadi tekanan osmotik akar harusnya lebih rendah. Dibandingkan dengan tekanan osmotik daun. Supaya nanti daun itu dibandingkan dia bisa menghisap. Jadi kalau tekanan yang bagian daun itu kan kalau dia memiliki tekanan osmotiknya tinggi, berarti dia lebih mudah menyerap air. Dia bisa menarik air dari akar. Tentang jaringan, ini bagian pertama sudah selesai. Tinggal kita masuk ke kajilat yang bagian B. Silahkan kalau mau di screenshot dulu. Sudah. Kalau sudah, Ibu ini hapus. Kalian kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Kita masuk nomor satu untuk kajilat yang bagian B-nya ya. Yang termasuk jaringan primer pada tanaman di kotil adalah, ingat, apa itu jaringan primer? Jaringan primer itu berarti yang dibentuk dari jaringan primer. Berarti ini dibentuk jaringan yang dibentuk pada pertumbuhan primer. Jadi masih ingat pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas dari meristem apikal. Yang termasuk jaringan primer itu apa aja? Ini meliputi ada epidermis, kemudian kortex. Kortex, terus kemudian endodermis, sama sterek, atau silinder pusat. Jadi yang jawabannya adalah 1, 2, 3. Kalau gabus, gabus itu dibentuk pada saat pertumbuhan sekunder. Jawabannya yang A. Jadi biasanya gabus kita sebut dengan jaringan sekunder. Ini termasuk jaringan sekunder. Jaringan sekunder pada tumbuhan di kotil terbentuk oleh aktivitas jaringan apa? Jaringan sekunder ini dibentuknya oleh meristem lateral. Apa aja meristem lateral itu? Bisa kambium, paskuler, bisa kambium, intrafasikuler, bisa juga kambium, gabus. Jadi yang mana jawabannya? Berarti kambium. Nomor tiga, pada penampang akar giameis. Apa itu giameis? Giameis itu termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Ada yang tahu giameis itu apa? Giameis itu jagung. Jagung berarti dia masuk ke monokotil. Ditemukan sel pengiring dan sel penerus. Pernyataan yang tepat untuk kedua sel tersebut adalah Apa itu sel pengiring? Apa itu sel penerus? Yang namanya sel pengiring Ini adalah sel penyusun web. Ingatkan tadi puem itu tersebut dari sel tapis, sel pengiring, sparenkim puem, sama serat puem. Sementara sel penerus ini biasanya disebut juga dengan istilah sel persap. Ini adalah sel endodermis yang tidak mengalami penebalan. Mungkin masih ingat waktu minggu kemarin Ibu bahas mengenai sel endodermis atau pitakaspari pada batang monokotil dan dikotil. Eh akar ya, akar dikotil dan monokotil. Kalau pada akar monokotil, sel pitakasparinya yang membentuk huruf U sehingga sulit untuk ditemus oleh air. Makanya butuh ada sel yang tidak mengalami penebalan. Itu sebut dengan sel penerus atau sel persap. Kalau pada batang dikotil itu tidak ada. Kita cek yang A. Kita pernyataan yang tepat ya. Sel pengiring dan sel penerus terdapat pada endodermis. Salah ya. Pengiring tadi adanya pada puem. Kalau sel penerus pada endodermis. Betul. Sel pengiring dan sel penerus terdapat pada puem. Salah juga yang pada puem itu adalah sel pengiring. Sel pengiring terdapat pada endodermis. Sedangkan sel penerus terdapat pada puem. Ini yang betul saya kebalik ya. Yang D. Sel pengiring terdapat pada puem. Sedangkan sel penerus terdapat pada endodermis. Ini yang betul. Sel penerus depannya tidak terdapat pada puem dan endodermis. Tipe pembulu angkut pada akar monokotil. Tipe pembulu angkut pada akar monokotil. Lateral tertutup itu pada batang monokotil. Konsentris amfifasal ini pada tumbuhan. Ada ciri tumbuhan sebutnya tumbuhan kordilin. Amfifibal ini misalnya pada tumbuhan paku. Radial ini ada pada akar. Spermatopika. Aspermatopika berarti dikotil monokotil minus. Jadi ya sudah jawabannya pasti yang nomor empat. Nomor empat yang E maksudnya akar itu ya. Radial tipunya. Lima jaringan berikut yang masuk silinder pusat akar tumbuhan dikotil. Kalau yang disebut dengan silinder pusat itu berarti pembulu angkut ya. Puem, silem, dan kambium. Karena ini dikotil. Kalau monokotil tidak ada kambiumnya. Di sini karena yang diminta adalah pada dikotil. Kalau monokotil tidak ada kambium. Pada batang gimnos dan dikotil terdapat jari-jari emplur di antara ikatan pembuluh. fungsinya untuk apa. Nah. Ini kayaknya ini besar ke sini. Bisa enggak. Biar gambar yang. Gambar ini. Bisa keinginan. Jadi kalau mungkin tadi ada yang ingat gambar batang dikotil gitu ya. Misalkan yang biru ini kambium. Nah kemudian ini ada pembuluh angkut dari sini. Ini pembuluh angkut. Ini kan yang di luar ini apa? Di luar ini fluem. Yang di dalamnya ini silem. Tengah-tengah ini. Ini kambium fasculer. Nah ini. Ini namanya kambium intrafasculer. Saya kasih keterangan dulu. Jadi ini ada fluem. Kemudian ini namanya kambium fasculer. Atau intrafasculer. Ini silem. Nah di antara berkas pembuluh angkut fluem dan silem. Nah ini ada yang namanya kambium ekstrafasculer. Nah kambium ekstrafasculer ini fungsinya untuk apa? Nah dia fungsinya adalah membentuk yang namanya jari-jari empulur. Fungsi jari empulur ini untuk apa? Jadi nanti dia akan membentuk jari-jari empulurnya itu misalkan gini ya. Kita pakai warna apa ya. Kita pakai warna ungu. Dia jadi ada jaringan ke arah gini. Nah ini yang kita sebut dengan jari-jari empulur. Nah berarti dia untuk pengangkutan kemana ya? Ke arah radial disebutnya ya. Jadi ini untuk pengangkutan ke arah radial. Nah jadi yang ini. Ini jari-jari empulur ya. Kita kasih keterangan di sini. Ini jari-jari empulur. Silahkan kalau mau di screenshot dulu. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Misalnya 2-3 soal lagi. Kita selesaikan sampai nomor 10 ya. Karena nomor 11 sampai 15 itu tentang jaringan hewan. Itu akan kita bahas di semester depan. Kalau sudah kita hapus. Tumbuhan yang memiliki struktur pembulu angkut seperti gambar. Kita lihat di sini. Ini ada fluem. Ada silem. Di sini tidak ada keterangan kambium. Jadi kalau ada fluem, ada silem. Tapi tidak ada kambium. Maka bisa dipastikan ini tumbuhannya. Tumbuhan monokotil. Yang mana berarti yang monokotil? Yang monokotil itu yang kokos nusifera. Kokos nusifera itu apa? Kokos nusifera itu kelapa. Oke. Lalu karika papaya Ini dikotil Durio gibletinus itu durian Mangifera indica itu mangga Kalau anonaskomo itu serikaya Jadi yang nomor 7 Kenapa kita pilih kelapa Kelapa itu monokotil Kita lihat ini ada fluem, ada silam Tapi tidak ada cambium Kita anggap itu monokotil Batang dikotil dengan batang monokotil Dapat dibedakan berdasarkan Meristem sekunder Meristem sekunder hanya ada pada batang dikotil Tidak ada pada batang monokotil Tipe pembulu angkut beda Jadi kalau tadi yang dikotil itu Kolateral terbuka Monokotil kolateral tertutup Jelas tidaknya kortek Pada dikotil jelas, monokotil tidak jelas Posisi fluem di sebelah dalam silam dua Salah ini ya Dua-duanya fluem di luar Silemnya yang di dalam Dua soal terakhir Fluem sekunder dan silem sekunder Pada batang dikotil Terbentuk hasil dari aktivitas jaringan Fluem silem sekunder dibentuknya oleh Cambium Cambium yang mana tadi Cambium intravasikuler Nah kalau yang Intervasikuler Ini yang membentuk jari-jari em Pulur Ini yang membentuk Jari-jari em Pulur Nah kalau yang perikambium Perikambium itu yang membentuk Cabang akar Sama dengan nama lain dari perisikul ya Perikambium itu Kalau felogen ya felogen ini yang Membentuk felem dan feloderem Felem ke arah luar, feloderem ke arah dalam Procambium ini masuknya ke merism apical Merism apical yang nanti ini Berdiferensiasi membentuk stele Atau silinder pusat Sepuluh terakhir untuk hari ini Rongga-rongga udara pada daun Itu biasanya kita temukan di mana tadi Jaringan yang berongga Itu di jaringan bunga, karang, atau spon Yuk tuntas selesai untuk jaringan tumbuhannya hari ini Berarti Minggu depan Eh minggu depan Tahun depan ya Jadi Nanti di semester baru Kita lanjutkan Masuk ke jaringan Hewan Ya Silahkan kalau mau di screenshot dulu Barangkali ada yang mau ditanyakan Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini Ya ini sudah ya Ibu stop share Kalau tidak ada pertanyaan Terima kasih atas perhatiannya Di sini ada siapa Ada Aldi Ada Amirah Angela Devi Fatur Moses Mutia Tiara Cecil Dan Viola Ya Terima kasih atas perhatiannya Untuk hari ini Mohon maaf Kalau ada kekurangan Kehilapan Dua minggu ke depan Kita libur dulu ya Insya Allah kita ketemu lagi Di tahun baru Januari 2022 Mudah-mudahan Semangatnya Lebih dibandingkan Dengan tahun sekarang ya Karena waktu UTBK Sudah semakin Dekat Ya Kalau tidak ada pertanyaan Berarti kita Akhiri pertemuan kita hari ini Insya Allah kita ketemu lagi Di tahun baru ya Dengan semangat baru Terima kasih Atas perhatiannya Sekali lagi Ibu pamit Untuk hari ini Kita ketemu lagi Di tahun baru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton